Intro Definisi wanita muslimah menurut saya itu adalah sosok wanita soleha untuk tiga hal. Yang pertama soleha sebagai seorang anak untuk orang tuanya yang selalu berbakti, selalu mendoakannya, dan menjadi kebanggaannya. Yang kedua soleha sebagai seorang istri untuk suaminya. Seorang istri harus bisa menjadi makmum yang baik bagi suaminya karena bagaimanapun juga ridonya suami itu adalah ridonya Allah SWT. Yang ketiga soleha sebagai seorang ibu untuk anak-anaknya. Ibu adalah sekolah pertama bagi seorang anak. Ibu yang baik harus mampu menanamkan pendidikan karakter yang baik demi keberhasilan sang anak ke depannya. Kedengerannya kok berat banget ya menjadi wanita muslimah itu. Tapi buat saya pribadi tiga hal tersebut adalah tantangan yang harus ditaklukkan. Karena kesolehan itu adalah langkah menuju kesempurnaan wanita muslimah. Sebagai langkah awal adalah dengan memulai berhijrah hati. Hijrah hati saya itu dimulai ketika saya berkomitmen untuk mengenakan hijab. Alhamdulillah juga saya telah menemukan Syafira untuk pakaian berhijab saya. Dan saya juga telah menjadi member Syafira. Banyak sekali keuntungan yang saya dapat setelah menjadi member. Kalau misalnya berbelanja di Syafira bulan ini ada special price dan juga ada jewelry-nya. Jadi harga lebih hemat terus pelayanannya juga ramah dan menyenangkan. Yang pasti Syafira adalah solusi berhijab saya. Sudah berkabung bersama kita disini brand ambasador dari Encyclo. Boleh semuanya tepuk tangan untuk Alisa Subandono. Selamat datang. Assalamualaikum, Ca. Assalamualaikum. Apa kabar? Benar ya? Baik. Sebenarnya Nirina juga pengen memuji Ica ya. Karena kan Ica nih pada saat menikah akhirnya memutuskan untuk akhirnya berhijab. Iya betul. Ini adalah satu perubahan yang menurut Ina, wow. Ini kan satu, menikah aja itu sudah satu keputusan yang luar biasa. Kedua, menggunakan hijab. Mungkin di infotainment sana sudah sering diberitakan. Tapi Nirina yakin yang sekarang sedang menyaksikan pengen dengar langsung dong dari Ica. What happened and what is it? What makes you change? Jadi sebelum menikah itu memang sudah ada pikiran gitu kan. Nah sudah ada pikiran, cuman waktu itu belum tergerak untuk langsung memakai. Karena memang masih ada beberapa kondisi yang berhubungan dengan rambut juga gitu. Dan sampai akhirnya saat itu juga memang lagi dekat sama Kak Duda. Akhirnya sharing lah pertama sama Kak Duda gitu. Sharing segala macam. Terus karena memang lihat itu sudah kuat dan semakin kuat terus semakin bertanya. Semakin berusaha untuk mencari tahu jawabannya. Sampai akhirnya diberitahu jawabannya itu beberapa kali lewat mimpi. Wow, mimpi loh. Iya lewat mimpi. Tapi memang itu juga karena dari dirinya sendiri ingin gimana ya supaya bisa menjadi lebih baik. Gimana ya supaya bisa mengikuti ajaran-ajaran agama perlahan-perlahan gitu. Dan terus akhirnya banyak belajar, banyak bertanya. Terus banyak browsing juga, banyak baca buku. Sampai akhirnya memutuskan oke insya Allah saat ijab kabul waktu itu ingin menggunakan hijab. Dan itu yang Ica bilang ke Kak Duda gitu. Jadi saat momen Ica memakai hijab gitu. Terus setelah honeymoon tiba-tiba dihubungi oleh tim Shafira. Dan alhamdulillah sampai sekarang dipercaya untuk menjadi brand ambasadora Shafira Encyclo. Terima kasih banyak sudah sharing sama kita pada hari ini. Terima kasih.